Intro Jum'at mungkin pengacaranya menghubungi kami untuk mencari solusi bagaimana tentang kerugian klien kami kalau tidak ada ya berarti Jum'at insya Allah kita akan laporkan dan kita dapatkan kegiatan tersebut Mbak Risa mungkin kerugian masih berapa banyak sih yang dialami Mbak Risa atau apa yang dilakukan Risa di itu sendiri berkali-kali saya bilang ya mungkin kalau kerugian saya pribadi mungkin tidak seberapa tapi disini saya pengen bisa memberikan efek jela juga kepada Sandi karena enak banget gitu cuma apa ditahannya enggak sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu karena koruptor aja 50 juta aja ya sebenarnya dia dimiskinkan kenapa Sandi yang terbukti di atas kertas 25M itu yang terbukti di atas kertas belum lagi tapi yang diluar ditansi itu mungkin bisa lebih dari 25M itu cuma dihukum 1 tahun doang Mbak terlalu ringan Mbak Risa jadi nggak adil dan nggak ada efek jelanya saya yakin nanti cincin sama Sandi akan membuat hal yang serupa lagi Mbak Risa mungkin mengharapkan berapa lama sih? mengharapkan berapa lama? aku sih pengennya di atas 10 tahun iya kalau seadil-adilnya kalau aku sih pengennya seperti pengacara saya bilang kalau bisa 10 kali lebaran jangan pulang-pulang itu kayak Bang Toyib terima kasih